Halo guys, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu sehat ya. Nah, video kali ini aku mau bagikan rutinitas apa aja yang aku lakukan di pagi hari. Nah, semoga kalian tambah semangat dan terhibur dengan video aku ini. Jangan di skip videonya, tonton sampai habis ya. Oke guys, jadi pertama kali yang aku lakuin di pagi hari, selain masak ya, selesai masak, terus suamiku pergi kerja, aku jemur pakaian yang sudah dicuci suamiku. Jadi, kami itu bagi tugas guys, jadi suamiku bagian mencuci, bilas, dan aku bagian yang jemur terus ngelipat kayak gitu. Dan biasanya kalau aku jemur baju, itu aku sendiriin baju-bajunya sendiri, celana-celananya sendiri, bajunya Matthew sendiri, celananya Matthew sendiri, terus celana dalam, dan lain sebagainya juga sendiri-sendiri. Aku emang suka kayak gitu kalau jemur baju. Kalian kayak gitu juga nggak guys? Tolong komentar di kolom komentar ya. Nah, setelah aku jemur semua pakaian, aku lanjut. Biasanya kalau aku beresin rumah, itu aku beresin rumahnya mulai dari ruangan per ruangan. Nah, jadi disini biasanya aku beresin rumah itu mulai, aku mulai dari kamar. Kamar yang biasa buat kami tidur. Nah, ini berantakan banget. Aku beresin kamar, habis itu ke ruangan-ruangan yang lain kayak gitu. Pokoknya aku beresin itu dari ruangan ke ruangan gitu. Karena TV-nya di dalam kamar, jadi kami banyak menghabiskan waktu itu di dalam kamar guys. Nah, yang ini adalah kamarnya Matthew. Jadi, setelah aku beresin kamar yang biasa buat kami tidur, aku lanjut beresin kamarnya Matthew. Nah, kamarnya Matthew ini jarang dipakai ya guys. Jadi, disini cuma buat tempat. Ya, kalau Matthew biasanya tidur siang disini juga sih. Cuma jarang aja buat di, apa namanya, jarang dipakai gitu kamarnya. Karena Matthew masih belum berani buat disuruh tidur sendiri guys. Jadi, dia kalau malam itu mintanya tidur sama mama papanya. Kalau siang, dia mau tidur sini ya tidur sini. Soalnya disini adem guys kalau siang. Nah, setelah memberesi kamar, semua kamar ya. Jadi, di kamar kami itu cuma ada dua. Aku lanjut beresin ruang tengah. Nah, ini adalah ruang tengah. Nah, biasanya karena suami aku suka banget minum air dingin. Jadi, air di dalam botol itu harus selalu diisi. Kalau enggak, dia bisa ngamuk. Enggak, enggak, enggak. Jadi, harus diisi air dalam kulkasnya. Setelah itu, aku biasanya sih guys. Ini wajib banget ngelap pintu kulkas gitu. Karena rasanya kalau enggak dilap itu, kelihatan gimana gitu ya. Ada bekas cap-cap tangan kayak gitu. Jadi, gitu lah. Nah, aku lanjut beresin ruang depan ya. Nah, ruang depan ini, aku ada les-lesan gitu guys. Jadi, di ruang tamu atau ruang depan itu, aku pakai buat ruang les gitu. Nah, lanjut setelah ngeberesin, nyapu, setiap ruangan udah disapu, aku lanjut ngepel. Nah, aku lebih suka ngepel pakai kaki kayak gini guys. Jadi, kayak sambil olahraga kayak gitu. Kalian kayak gitu juga enggak? Atau pakai tangkai? Nah, setelah semua di dalam ruangan, dalam rumah udah selesai, aku lanjut di teras rumah. Nah, di teras rumah itu ya kayak gini guys kondisinya. Jadi, aku nyapu. Jadi, urutannya itu kayak gitu biasanya kalau aku beresin rumah. Nah, kalau di depan atau teras ini, pertama itu aku sapu dulu. Habis itu, aku siram bunganya. Nah, ini aku siram bunganya itu apa namanya guys? Bunga yang cuma ada di teras ya. Nah, di tanah itu juga ada bunganya, cuma enggak aku siram karena udah hujan tadi malam. Jadi, enggak aku siram lagi deh karena udah disiram sama Tuhan. Nah, setelah aku ini apa namanya nyiram bunga, baru aku pel kayak gitu. Karena kalau aku pel dulu terus aku siram bunganya, sama aja bohong gitu. Dia becek lagi. Jadi, aku pelnya setelah aku siram bunga. Oke guys, itu dia tadi kegiatan aku di pagi hari. Dan kalian yang mau aku bikinin video apalagi, tolong komentar di kolom komentar ya. Jangan lupa buat kalian yang belum bergabung dengan channel ini. Kalian boleh bergabung dengan cara klik subscribe. Terus kalian boleh like video-videonya. Terus kalian boleh bagikan video-videonya ke seluruh sosial media yang kalian punya. Oke guys, sampai jumpa di next video ya. Dadah!